10 tahun terakhir bahkan kalau kita lihat dari 2014 ini kenaikan gaji untuk ASN ini hanya berlaku sekitar 3 kali saja begitu Pak di tahun 2014, 2015, kemudian 2019 sebelum di tahun 2024 mendatang begitu. Nah sebetulnya apa yang menjadi pertimbangan dari pemerintah sehingga akhirnya mulai dinaikan di tahun ini? Apakah memang dari sisi anggaran negara sendiri juga sudah mulai lega begitu Pak setelah pandemi COVID-19 berakhir? Baik, yang pertama pemerintah sejak beberapa tahun lalu telah menggeser kriteria atau standar penilaian menuju ke performance base. Maka yang diatur adalah tunjangan kinerja. Ini supaya lebih adil seiring dengan beban kerja dan performance yang dicapai baik oleh instansi maupun oleh individu. Maka skema tunjangan kinerja terus disempurnakan supaya jangkauannya juga semakin luas, cakupannya semakin besar dan memberikan rasa keadilan termasuk bagi publik yang menikmati layanan dari pemerintah. Yang kedua tentu kita juga melihat pentingnya birokrasi dalam tata pemerintahan kita. Untuk itu, birokrasi yang profesional, yang efisien, yang capable, yang berintegritas itu niscaya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka harus didukung dengan gaji atau penghasilan yang sesuai juga agar mereka dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Itulah kenapa gaji pokok juga disesuaikan. Menyesuaian tidak dilakukan tiap tahun tapi secara berkala karena menyesuaikan dengan indeks biaya hidup yang juga naik. Tadi Mbak Iva sampaikan betul sekali, seiring dengan pandemi, ekonomi sudah pulih dan bergeliat kembali. Kita dapat memberikan apresiasi lebih baik kepada para ASN, anggota teknik dan juga anggota Polri serta pensiunan. Bapak Iva sampaikan Bapak Iva sampaikan rapelan gaji untuk Bapak Iva ASN teknik Polri sebesar 8% dan pensiunan 12%. Namun tentu saja kenaikan gaji ini masih dinilai sangat rendah dibandingkan dengan harga barang yang terus melonjak dari tahun ke tahun. Ya nanti kita akan intip Bapak Iva tabel gaji terbaru untuk ASN teknik Polri ini. Untuk info lengkapnya ikuti beri ini sampai selesai. Nah untuk update kenaikan gaji ini Bapak Ibu, tentu saja Kemenkiu siap ya membayar rapel kenaikan gaji PNS dan pensiunan yang sudah diumumkan beberapa waktu yang lalu. Kementerian Keuangan memberikan penjelasan terkait rapel kenaikan gaji PNS dan pensiunan yang dimulai awal tahun 2024. Sebelumnya Menteri Keuangan mengatakan bahwa kenaikan ini adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, yaitu kenaikan 8% dan 12%. Padahal secara normal gaji TNI Polri ini akan diterima di bulan Januari dan belum mengalami kenaikan. Maka nanti akan dilakukan skema rapel. Dimana skema rapel adalah gaji yang diterima sekaligus di kemudian hari karena adanya kelebihan uang yang belum diberikan. Jadi Bapak Ibu nanti akan menerima bayaran sisa ya dari gaji Bapak Ibu yang belum dibayarkan akibat rapel yang memang masih tertunda. Yang menyinggung masalah kapan dibayar rapel itu, informasinya kemarin Pak Presiden Jokowi sudah menandatangani ya. Terkait kenaikan gaji PNS dan pensiunan ini telah ditekan Presiden Jokowi. Namun kita masih menunggu penyampaian dari Kementerian Keuangan secara resmi. Ya sebagai gambaran saja Bapak Ibu ini adalah tabel dimana kenaikan Bapak Ibu terhadap gaji ASN TNI Polri itu akan diberikan nanti. Ini adalah mulai dari golongan 1A sampai dengan golongan 4D ya. Nah ini adalah untuk golongan tertinggi ASN TNI Polri. Dimana ini adalah gaji lama, gaji tahun 2023 dengan PP nomor 15 tahun 2019. Ini adalah kenaikannya 8%, kemudian gaji baru tahun 2024 yang mana PP-nya masih kita tunggu. Nah untuk golongan 1 tentu saja ada sampai 4 tingkatan ya. Mulai dari kenaikannya nanti Rp124.864 sampai dengan yang tertinggi untuk 1D Rp214.920. Sehingga di sini kalau kita lihat gaji terendah untuk golongan 1A yang setelah nanti dinaikkan adalah Rp1.685.664. Kemudian untuk golongan tertinggi di 1D adalah Rp2.901.420. Kemudian juga untuk golongan 2, ada 2A sampai dengan 2D. Dimana untuk 2A-nya adalah yang terendah Rp2.183.976. Kemudian untuk golongan tertinggi di 2D adalah Rp4.125.600. Kemudian untuk golongan 3A, 3A ini setara dengan P3K. Nanti kita lihat juga tabel untuk P3K. Nah ini adalah gaji barunya nanti adalah Rp2785. Rp7.52. Ini gaji terendah untuk 3A. Benar dikatakan bahwa gaji P3K lebih tinggi karena memang gaji P3K itu Rp29. Kemudian untuk golongan 3D tertingginya adalah Rp5.180.760. Kemudian untuk golongan 4 yang paling rendah adalah di 4A Rp3.287.844. Kemudian di golongan tertingginya 4E ya, 4E Bapak Ibu. Ini adalah Rp6.373.296. Nah kenaikan-kenaikan ini dihitung secara manual sambil menunggu nanti PP itu akan dikeluarkan dan tabel baru akan dikeluarkan. Nah untuk rekan-rekan P3K ini adalah aturan yang lama di tahun 2018. Sebagai contoh saja, di sini untuk rekan-rekan P3K S1 itu adalah golongan 9 ya. Nah ini golongan 9 untuk masa kerja 0 tahun 0 bulan itu adalah Rp2.966.500. Apabila ada kenaikan 8% di mana kenaikan itu berjumlah Rp200.237.320. Nah sehingga gaji barunya adalah Rp3.203.820. Nah ini adalah gaji terkecil ya, untuk golongan 9 untuk rekan-rekan P3K. Nah tentu saja nanti PP ini akan berganti dengan PP yang baru, dengan gaji yang juga baru. Demikian Bapak Ibu, informasinya dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!